Salah satu tokoh pakaian seragam sekolah di kawasan Jodoh, Batu Ampar sibuk melayani sejumlah pelanggan yang ingin membeli seragam sekolah untuk anaknya. Mereka mencari satu set seragam melengkap dengan topi, dasi, dan kaos kaki. Seperti ibu dua anak bernama Lia ini, ia sengaja datang ke Jodoh untuk membelikan anaknya satu set seragam sekolah, padahal rumahnya berada di Tanjung Piyayu. Lia mengaku sangat senang anak pertamanya akan duduk di bangku sekolah dasar. Anaknya juga telah terdaftar di salah satu SD negeri di kawasan Tanjung Piyayu. Cari baju anak sekolah. Masuk SD ya? Iya, masuk SD. Carinya satu paket aja atau ada beberapa bu? Kami cuma untuk merah putih saja, karena untuk itu aja, kalau hujan kan jadi bisa untuk ganti-ganti aja. Biasanya dari sekolahan udah dibediain. Adeknya udah ada daftar di mana? Di SD 07 di Tanjung Piyayu, saya daun. Kira-kira udah pasti diterima ya bu, kalau dari usianya? Sudah. Pedagang toko pakaian sekolah bernama Ardi mengaku, saat ini warga yang membeli seragam sekolah masih minim. Menurutnya, mereka baru akan membeli seragam pada H-2 awal masuk sekolah. Biasanya H-2. H-2? Iya. Biasanya apa sih yang dicari? Iya, baju sekolah aja. Maksudnya yang hitam putih, merah putih? Sama, 50-50. Kalau SMP, SD, SMP, SMA. Kalau pramukanya gitu, Melayu? Pramukanya biasanya udah mulai sekolah. Kalau Melayunya? Ya, Melayunya sama-sama pramukanya itu. Udah mulai sekolah. Batik juga ya? Soalnya orang cocokin sama sekolah dulu. Berapa bang, satu paket dari topi semuanya? Itu tergantung, dia beda ses berharga. Mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari Rp150. Sampai? Kalau yang SMP, dari Rp150 sampai ke atas. Ada yang Rp150. Kalau SD, dari Rp100. Harga yang ditawarkan untuk satu set seragam sekolah berbeda-beda. Mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000. Tergantung ukuran dan tingkatan sekolah. Noreka Devi, kelas 7, menginformasikan. Terima kasih telah menonton!